Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Janetta dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irwan, Koordinator Kegiatan Wisata Kebangsaan Kerjasama Panitia Festival Merah Putih dengan Museum Kepresidenan Balai Kirti Kami melakukan kegiatan wisata kebangsaan ini Mengundang 20 sekolah terpilih yang diwakili oleh 50 siswa-siswinya Untuk hadir berwisata di dalam Museum Kepresidenan ini Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa kebangsaan dan nasionalisme Yang belakangan ini kita bisa lihat bahwa agak tergerus ya Semoga dengan wisata kebangsaan ini dapat menumbuhkan kembali Menyemangati kembali anak-anak didik kita Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari TV Pramuka Kewarca Kota Bogor Hari ini kami berada di lapangan Tanah Baru RW3 Kegiatan Kampung Siaga Bencana Kota Bogor Dan di sini ada PLT Kepala Dinsos Kota Bogor Yaitu Kak Tini Kak Tini boleh sedikit menyampaikan kepada semua Kepada TV Pramuka Apa sih kegiatan apa sih yang ada di belakang kita ini Dan tujuan dan arahnya kemana untuk Kota Bogor ini Ya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pencinta TV Pramuka Saya Tini Sri Agustini dari Dinasosial Kota Bogor Terima kasih Kak Teti dan kesempatannya Kegiatan ini merupakan simulasi dari Kampung Siaga Bencana Yang sudah dilaksanakan selama 3 hari Dari tanggal 17 hingga tanggal 19 Dan sekarang apel siaga dan pengukuhan Kampung Siaga Bencana Yang ada di 2 kelurahan dan 2 kecamatan Baik Kak, apakah ke depannya di Bogor itu Apa sih yang akan dilaksanakan Kalau kemungkinan besar yang akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Jadi Kampung Siaga Bencana ini Kita merencanakan apabila ada terjadi bencana Tapi kita tidak mengharapkan kejadian bencana ya Kak Teti Kami sudah siap berserta masyarakat tentunya Kampung Siaga Bencana ini terdiri dari tokoh masyarakat Tokoh agama, adik-adik Pramuka di dalamnya Tokoh-tokoh pemuda, ibu-ibu Yang bergabung bersama dan disusun ke pengurusannya Sehingga pada saat terjadi bencana Apabila terjadi bencana mereka sudah siap Untuk menanggulangi bencana Baik bencana alam maupun bencana sosial Gitu Kak Teti Baik Kak Tini, terima kasih Dan mudah-mudahan ini kegiatan ini Mungkin juga nanti akan dicontoh oleh beberapa kota di Indonesia Ya, amin Baik, terima kasih Kami dari TV Pramuka Kota Bogor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Telah dilaksanakan pembukaan Jambore on the Air Dan Jambore on the Internet Bertempat di Malboxis Kota Bogor Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari Dan berjalan dengan lancar hingga tanggal 22 Oktober 2023 Kegiatan ini berjalan dengan lancar hingga tanggal 22 Oktober 2023 Kegiatan ini berjalan dengan lancar hingga tanggal 22 Oktober 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari kedua juta-juta 2023 Telah diisi beberapa materi Yaitu Indonesia Ayu Aman Berkendara Oleh Diskub dan Sera Tari Jaipong Talkshow Remaja Sehat Tari Kreasi Sharing Persahabatan Pramuka Dunia Bersama Kamai, Karangga Dan Kursyap Kota Bogor Terima kasih telah menonton Selamat jumpa semuanya Saya Diki Ramadhani Sebagai Ketua Perhimpunan Donor Dara Indonesia Kota Bogor Mendapat kakak Kakak aku betulnya datang hari kedua Dengan hari ketiga ini Antusias dari adik-adik penggalang dan penegat yang hadir ini luar biasa sekali Dimana setiap tahun Kegiatan Juta diselenggarakan Kemudian mereka sangat antusias Mereka tetap ikut di semua event kegiatan Sehingga informasi-informasi tentang bagaimana penggunaan radio sebagai alat komunikasi Kemudian bagaimana mereka juga memperhatikan penyampai-penyampai materi dari Parang-parangga yang sudah melaksasakan Kekatang kakak kepada adik-adik ini Pertama setelah mereka menyelesaikan ikut Juta Juti di tahun 2023 Mereka bisa menyebarkan informasi-informasi yang bisa diterima oleh mereka Baik informasi tentang penggunaan radio sebagai alat komunikasi Internet sebagai alat komunikasi Kemudian materi-materi seperti disampaikan oleh beberapa rekanan dari Panitia Dari Kuarcap tentang dono darah, tentang alu lintas, tentang macem-macem Itu semuanya diharapkan oleh mereka Peserta Juta Juti tahun ini bisa menyebar luaskan informasi itu kepada teman-temannya Kemudian bisa menggunakan informasi itu juga untuk pengetahuan dirinya Dan mudah-mudahan tahun depan banyak lagi peserta yang hadir Kemudian mereka juga mengambil manfaat dari kegiatan semacam ini Sehingga fungsi adik-adik Pramuka sebagai pewarta itu betul-betul maksimal Maka teman-teman Pramuka cukup sampai disini Salam Pramuka hari ini Saya Zanita, pamit undudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pramuka